Halo gamers, kembali lagi bersama gue Setia dari PSGameshop. Di video kita kali ini nih, kita mau bahas SteelSeries nih. SteelSeries yang kita mau bahas hari ini yaitu dari bagian headsetnya. Yaitu ini. Nah, SteelSeries 7P Plus dan SteelSeries Artis 7 Plus. Dari namanya cuma beda antara P dan nggak ada P-nya. Perbedaannya apa sih yang mencoloknya gitu? Dari performanya sendiri yaitu tetap sama antara 2 headset ini. Nah, kita sekarang akan coba unboxing dan tes ke Switch, Android, dan PS5. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita lanjut unboxing. Sekarang kita buka dari SteelSeries 7P Plus dulu ya. Kita buka. He. He. Ini enak susah. Oke, masih nempel. Nah, di dalam boxnya ini. Ini boxnya premium banget ya. Ini dalamnya ada begini lagi. Ini di box, dalamnya ada box lagi. Sekarang kita buka. Nah, seperti ini ya. Ini untuk SteelSeries 7P Plus. Isinya itu sama dengan yang 7 Plus. Jadi, dapat headsetnya, kabel-kabelnya dari USB-C ke USB-A, kabel untuk jack 3.5, untuk charger, dan juga dongle wirelessnya ini. Di 7P Plus ini, karena memang ditunjukkan untuk P, itu PlayStation ya. Jadi, ada aksen birunya loh di sini. Dan juga di bagian earcup-nya itu ada aksen birunya juga. Jadi, headsetnya seperti PS5 ya. Putih dan juga biru. Keren sekali. Dan juga ini bagian mic-nya enak nih. Karena ini mic-nya bisa di... Nah. Jadi, kalau kalian tidak mau pakai mic-nya, tinggal dimasukkan saja mic-nya. Seperti ini. Wah, ini sih keren banget loh. Di sini ada tombol side tone. Ini untuk mengatur seberapa kencangnya kamu berbicara di dalam mic. Nah, ini berguna banget sih ya. Kalau misalkan buat main game online gitu, multiplayer. Untuk berbicara dengan teman-teman kalian. Nah, sisanya ya hanya ada kabel. Cowokan kabel untuk jack 3.5, untuk charger-nya, dan juga untuk... Ini apa nih ya, yang kecil ini ya. Sepertinya untuk ke PC deh. Yang ini. Sekarang kita mau coba buka yang 7 Plus ya. Sekalian langsung dibandingin ini. Taruh dulu di sini. Kita unboxing yang 7 Plus. Ini 7 Plus. Kita buka lagi. Bukanya ini agak... Kucu ya. Nah, ternyata sama seperti 7 Plus. Di dalam box ini. Ada satu box lagi. Kayak minum banget ya. Memang dua item ini. Lihat dalamnya. Wuh. Yah. Sama seperti 7 Plus. Bedanya ini warnanya hitam. Semuanya ini konten-kontennya ini. Kabel-kabelnya sama semua. Ini juga WFS dongle-nya. Dan ada manual loh ya. Sama sih. Tadi di 7 Plus juga ada manual ya. Di bagian belakang. Ini kita langsung coba kuatkan aja. Oke. Nah. Ini penampakan dari 7 Plus. Steel-series artis 7 Plus. Bedanya ya. Terlihat lah ya. Yang satu hitam. Yang satu putih ini. Dan ada aksen birunya. Karena ini untuk PlayStation ya. Dan di sini nih bedanya satu. Yaitu. Tidak ada side tone. Control ya. Kalau di sini kan. Side tone-nya kan ada nih. Di bagian sebelah kiri. Kalau di sini. Yaitu game dan chat mix. Jadi kalian bisa mengatur. Seberapa besar suara game kalian. Atau seberapa besar suara chat kalian. Jadi. Kalau misalkan game lebih besar. Itu suara chat itu gak bakal terdengaran. Tentangnya hanya game saja. Sedangkan kalau chatnya itu di full. Itu akan terdengar suara chat saja. Tapi game tidak. Nah. Itu bedanya. Jadi di situ saja. Untuk performanya sih. Sama ya. Antara SteelSeries 7P Plus dan 7 Plus ini ya. Oke. Dan semua tombol-tombol juga di sini sama. Ini untuk tombol volume. On off mic mic mute nya ya. Dan juga untuk sisanya di sini. Mikrofon juga. Nah. Ini juga. Rectangable microphone ya. Bisa dikeluarin. Bisa langsung dimasukin lagi. Oke. Oke game. Sekarang kita mau tes ya. Kedua headset ini. Di PS5 dan Switch. Oke. Lanjut-lanjut. Kedua headset ini bisa kalian gunakan di PS5 dan sama-sama mendukung 3D Audiotek dari PS5. Pastinya tuh dengan sound yang identik ya. Karena sama-sama memiliki speaker driver ukuran 40mm. Sama-sama menggunakan dongle type C juga. Dan sama-sama menggunakan colokan type C untuk charge. Jadi. Headset ini tuh identik ya sebenarnya antara satu sama lainnya. Sama-sama juga bisa bertahan selama up to 30 jam. Dan dengan 15 menit charge. Itu kalian bisa pakai sekitar 3 jam. Wow. Fast charging juga ya. Ini pasti didukung dengan charging yang sudah memakai USB type C. Dibandingkan pendahulunya yang masih memakai micro USB. Lokasi mikrofon dari kedua headset ini ada di sebelah kiri ya. Dan bentuknya itu retractable ya. Jadi bisa kalian keluarkan langsung. Seperti ini. Nah. Bisa juga langsung dimasukkan lagi. Jadi tidak ada seperti dulu waktu artist wireless yang one ya. Itu kan mic-nya terpisah. Saat ini semuanya sudah langsung di dalam. Jadi lebih praktis ya. Sangat praktis. Nah. Kedua headset ini juga bisa digunakan di Nintendo Switch ya. Dalam mode handheld. Karena menggunakan type C dongle ya. Jadi bisa langsung dicolokkan di bagian bawah switch. Dan kalian bisa langsung bermain. Tanpa lag. Sama sekali suaranya. Atau bisa juga kalian pakai di bagian dock. Itu tinggal pakai USB type C to type A-nya. Dan colok type A-nya ke dock. Nah. Itu juga kalian bisa langsung pakai saat Nintendo Switch-nya kalian dalam mode dock ya. Kedua headset ini bisa kalian gunakan juga di HP Android yang sudah ada port USB type C-nya ya. Ataupun gadget kalian yang ada USB type C-nya seperti misalkan iPad. Itu kalian sudah bisa pakai headset ini untuk mendagarkan lagu ataupun bermain game. Ataupun mengobrol, meeting dengan teman-teman kalian. Kalian sudah bisa gunakan headset ini. All in one. Selain console dan gadget nih ya. Kalian bisa pakai kedua headset ini di PC. Dan juga kalian bisa download aplikasinya di stillseries.com.gg. Nah itu di situ tuh kalian bisa atur ya. Atur lebih dalam headset kalian. Seperti sidetone-nya. Ataupun sonar sound-nya. Wah ini banyak sekali pilihannya di dalam aplikasi ini. Terima kasih telah menonton! Sorry sorry gamers. Ini enak banget. Kayak enak kan pakenya. Suaranya bagus. Gila. Oke gamers. Jadi itu aja ya video kita kali ini ya. Jadi kalian tadi udah lihat bagaimana cara pakenya di PS5. Pakenya di Switch. Di Android. Bisa jadi. Intinya headset ini tuh multifungsi. Kalian beli headset ini satu bisa untuk semua. Gitu ya gamers. Kalian bisa dapatkan headset stillseries ini di PSGameshop. Di website ataupun di marketplace kesayangan kalian ya. Oke gamers. Sampai disini saja video kita kali ini. Sampai ketemu di video unboxing dan review berikutnya ya. Dadah! Byeателя. Bs. Pse. Game Shop. Bse. Bse. Game Shop. Your gaming partner. Bs. Bse. Bse. Game Shop. Terima kasih.